10 hero dengan mekanik tertinggi di Mobile Legends Yes, ini beda ya dengan konten 10 hero paling sulit dikuasai di Mobile Legends Dan pada konten 10 hero paling dikuasai di Mobile Legends juga Udah nyentuh 5000 like, bahkan lebih Jadi gue harus buat video ini Dan disini ada perbedaan ya Antara hero yang susah dan hero yang tinggi mekanik Hero yang susah contohnya adalah Franco Dimana dia itu, ya hooknya itu kayak kita harus memprediksi masa depan Tapi mekaniknya, no that's not a mekanik, that's hard Jadi disini Franco gak bisa dikategorikan hero dengan mekanik yang tinggi Tapi dia hero yang susah Makanya gue buat konten yang ini, khusus hero dengan mekanik yang tinggi Dan iya, funny, link, hero-hero yang kayak gitu gak bakal gue masukin Jadi apa-apa aja, 10 hero dengan mekanik tertinggi di Mobile Legends Dan ingat, ini bukan berurut ya Jadi nomor 1 itu bukan yang paling baik Dan nomor 10 itu bukan yang paling buruk Dikarenakan kalau gue buat berurutan Bakalan banyak orang yang esmosi Bang, gue gak setuju bang, ini salah bang Ini harusnya di poin ini, lu juga sih ini Oke, gue gak buat begituan Kita gak pengen rusuh, jadi gak berurutan ini ya Yang pertama adalah Beatrix Yes, Beatrix Dia punya berapa biji senjata sih? Coba kalian pikir Dia punya shotgun Dia punya bomb Dia punya shotgun Dia punya bomb Dia punya... Apa sih lagi banyak banget? Gue sampai pusing Jadi senjata Beatrix itu ada 4 Shotgun Sniper Shotgun Senjata beredet Gue gak tau itu senjata apaan Dan satu lagi adalah cannon Dan pada setiap senjata Itu terdapat basic attack Ataupun ultinya masing-masing Jadi disini kita harus menguasai keempat senjata tersebut Untuk bisa menguasai mekanik dari hero yang satu ini Belum lagi kita hanya bisa mengambil 2 senjata secara bersamaan Jadi 2 senjata lainnya itu harus kita simpan Kita juga harus melihat bagaimana keadaan tim dan juga musuh Kalau keadaan musuh itu banyak yang asasin Mending kita ganti ke shotgun Kalau banyak musuh itu kebanyakan MM Mending kita ganti ke sniper Dan banyak kemungkinan lainnya Kalau kita pakai hero yang satu ini Jadi wajar dong kalau Beatrix ini merupakan salah satu hero dengan mekanik tertinggi di Mobile Legends Kalian tau gak gimana caranya kalian bisa ngirim pesan yang bersuara kayak gini nih Nah disini gue menggunakan titi chat untuk mendapatkan fitur ini Jadi disini pada titi chat kalian bisa menggunakan fitur voice ball Yang dimana memungkinkan kalian untuk menggunakan fitur ini Jadi kalau misalkan kalian itu lagi montage Kalian bisa pakai fitur voice ball ini untuk mengekspresikan perasaan kalian Kayak pamer dikit Fitur voice ball ini juga membantu kita untuk mendapatkan ID-ID player yang lain Jadi disini kalau kita masuk ke dalam room pada titi chat Dan masuk ke Mobile Legends Kalian tinggal copy paste ID player tersebut Add friend Dan kalian bisa main bareng mereka Di kadang-kadang kita semua tau Nickname-nickname di Mobile Legends itu ribet banget Bahkan sampai ada karakter-karakter yang gak bisa diucapkan Jadi pastinya meng-copy ID itu simple dan efisien banget Bukan cuma itu Kalian juga bisa mengirimi gif atau gif kepada teman-teman kalian di titi chat Untuk mengekspresikan emosi kalian Atau mengekspresikan perasaan kalian Kayak misalkan kalian lagi mati Kalian kirim ekspresi sedih Kalau misalkan kalian lagi senang Kalian kirim ekspresi senang Ya intinya itu terserah kepada kalian lah Dan preferensi kalian lah Oke bang gue pengen fitur voice ball ini Gimana caranya? Yang pertama kalian download dulu titi chatnya Di deskripsi gue tau ruang linknya guys Jangan lupa kalian download Setelah itu kalian klik push rank ini Yang ada logo Mobile Legendsnya Setelah itu kalian tekan voice ball Dan kalian aktifkan dan berikan semua izin-izin yang diperlukan Sesimpel itu dan kalian udah bisa bermain Mobile Legends Menggunakan fitur voice ball ini Kalian bisa mengirimi gif Kalian bisa mengirimi kata-kata yang memiliki suaranya Kalian bisa copy ID sesimpel itu Biar kalian gak ribet-ribet lagi Ngahalin IDnya ataupun gimana pun itu Jadinya ini fitur yang serba bisa deh Sehingga disini kalau kalian pakai fitur ini di Mobile Legends kalian Itu game kalian bakalan jauh lebih efisien Oh iya berbicara soal efisien Disini lebih efisien menggunakan aplikasi plus bonus Ya kan guys Jadi dengan memasukkan kode gue yang ini Kalian bakalan mendapatkan bonus yang diberikan oleh titi chat ini guys Lumayan kan? Bonus gratis lagi Untuk ngeridem gampang banget Klik menu ini Keser Kode ridem Masukkan kodenya Selesai deh Dan jangan lupa Kalau pada aplikasi titi chat ini Kalian juga bisa mendapatkan diamond gratis Yes Free diamond for you guys Caranya gampang banget Yang pertama Download dulu titi chatnya Gue akan letakkan linknya di deskripsi Atau di pin komen Yang kedua Disini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh titi chat ini Untuk menggantinya menjadi diamond di Mobile Legends Dan jangan lupa Kalian juga bisa menemukan teman-teman mahar kalian Pada titi chat ini Jadi ini aplikasi serba bisa dah Jadi apa kalian tunggu Jangan lupa kalian download titi chat Gue akan letakkan linknya di deskripsi Let's go Yang kedua adalah Kagura Kagura itu skillnya Banyak Banget Yes Banyak banget Bagi kalian yang gak mengetahui apapun tentang Kagura Disini kalian bakalan sangat kesulitan untuk menggunakan Kagura ini Dikarenakan hal yang kalian lakukan adalah pencet-pencet gak jelas Biar bisa menggunakan Kagura Dan itu salah besar Mengingat Kagura ini kita harus menggunakan presisi yang tepat Dan juga mekanik yang tinggi untuk menggunakan atau membuat skillnya itu efektif semua Yang pertama Kagura itu hero lincah banget Jadi disini kita bisa teleport kemanapun yang kita mau Sesuai jarak payung kita Yang kedua Dia bisa bebas dari crowd control Jadi pada salah satu skill Kagura Kita bisa melarikan diri dari crowd control Dan itu luar biasa Yang ketiga Damage dari Kagura ini juga tinggi Jadi ulti Kagura itu bisa menjadot musuh dan memberikan damage yang cukup tinggi Dan yang keempat Kagura ini ada knockback juga Jadi ultinya yang lain itu dapat memberikan knockback kepada musuh Dan kita harus mengkombokan semua itu agar bisa memahami mekanik dari Kagura ini dengan tepat Dan kalau kalian lihat tutorial-tutorial di Youtube mengenai cara menggunakan Kagura Itu semuanya bakalan buat kepala kalian pusing Belum lagi banyak banget variasi kombo Kagura ini dapat kalian pakai Yang membuat kepala kalian jauh lebih pusing Yang intinya kalau kalian pengen belajar Kagura jangan tanya gue Tapi tanya lemon Yang ketiga adalah Benedetta Ya kalian semua pasti tau bagaimana susahnya menggunakan Benedetta ini Kita gak perlu terlalu presisi ya kalau pakai Benedetta Yang penting paham aja deh skillnya itu gimana Dekanakan basic attack Benedetta aja Itu harus ada mekanik yang harus kita ketahui Kayak tunggu kapan pedangnya itu penuh lah Kapan kita harus menggunakan skill 2-nya biar kita imun lah Pokoknya ini hero ribet banget dah Intinya kalau gue pengen pakai hero ini gue harus mikir kayak 10 kali Dikarenakan ribet banget Jadi disini kalau misalkan gue pengen pakai Assassin Biasanya gue pakai Fanny aja yang gue bisa Selain daripada itu mungkin gue gak bisa sama sekali Assassin yang lain Dikarenakan susah Ya Leslie jangan kalian kira itu hero kayak Yang keempat adalah Yi Sun Sin Nah disini Yi Sun Sin asal kalian tau Itu pernah di revamp guys Dahulu Yi Sun Sin itu bisa dibilang salah satu hero yang gak laku di Mobile Legends Tapi disini Moonton nge-revamp semua skillnya Sehingga disini Yi Sun Sin yang awalnya itu bisa dibilang easy Sekarang jadi susah Bener Yes Pasif Yi Sun Sin yang bolak-balik Kayak gosokan bolak-balik Kayak laundry itu yang bikin susah Kalau skill 1-nya itu Come on Semua orang bisa Skill 2-nya sama Ultinya apaan Buang-buang skill doang Dan itu juga bisa nyolong buff musuh Kalau kalian jago Tapi yang paling penting dari Yi Sun Sin ini adalah Cara mengontrol pasifnya Cara kalah bolak-balik dari melee ke range Dari melee ke range Agar dapat memaksimalkan pasif si Yi Sun Sin ini Dan itu Mekaniknya harus tinggi banget Bahkan gue pernah ngeliat orang yang bisa nge-jungle 2 sekaligus Dikarenakan pasif Yi Sun Sin yang satu ini Damn that's crazy Belum lagi YSS ini adalah hero yang dikategorikan sangat tipis Jadi kalau kita gak bisa memaksimalkan pasifnya itu Kita bakalan mati Dikarenakan Assassin musuh Mage musuh Atau hero-hero lain musuh Jadi pastikan kalian bisa memaksimalkan pasif YSS Untuk bisa bertahan hidup di Line of Dawn Yang kelima adalah Kadita Nah Kadita ini Trending dikarenakan Godiva Dengan trick Skill 1 Terus stone Terus skill 2 Terus ulti Gitu gak sih? Apa kebalik ya? I don't know I don't care Intinya kalau kita pakai Kadita ini Kita harus benar-benar tahu Kapan dan dimana Harus menyerang Karena kalau enggak Semua skill kita itu bakalan boros Seriusan Kita bahkan harus tahu Gimana cara menggunakan pasifnya Dimana Kadita itu bisa nge-heal sampai penuh Kalau kalian adalah orang yang tremoran Dan main ML itu sampai begitar-begetar Itu Kadita hero yang sangat tidak recommended bagi kalian Dikarenakan kalau kalian miss skillnya Untuk apa kalian main? Main pakai basic attack? Bro Really? Semua skill Kadita itu harus kita arahkan Gak ada satu pun skill Kadita yang auto-lock Gak ada satu pun Gak kayak Eidora ataupun Aurora yang Come on bro It's simple Easy Tapi Kadita ini memang membutuhkan effort Untuk match Jadi iya Dia adalah match pertama untuk list kali ini Good job Yang keenam adalah Yuzhong Yes Yuzhong Hero yang kalau kita pakai Kita kayak merasa Bawa beban Satu dunia Saking beratnya ini hero Dan lambatnya ini hero Kalau bergerak Akar tapi walaupun hero ini dikategorikan lambat Yuzhong itu memiliki Mekanik yang cukup Tinggi guys Mengapa? Dikarenakan semua skillnya itu butuh mekanik Skill satunya itu kalau kita arahkan Berada dekat musuh Itu gak bakal terima damage yang tinggi Jadi harus berada di ujung-ujung gasingnya itu Kita harus pandai-pandai Kapan harus menggunakan skill 2 nya Untuk mengaktifkan pasif Yuzhong ini Kita juga harus pandai-pandai Kapan harus menggunakan skill 3 nya Dikarenakan skill 3 nya Jadi di fase keduanya itu ada knockback Belum lagi ada naga yang dapat kita kontrol Yang dimana naga ini sangat gede Segede punya gue Belum lagi di saat dia berubah menjadi human dan naga Atau manusia dan naga Disini terdapat skill yang berbeda Enggak skillnya sama sih Tapi berbeda You know Di upgrade Belum lagi kita harus pandai-pandai Menggunakan pasif Yuzhong Agar bisa bertahan pada war Ya intinya ini hero ribet banget lah Dan kalau kalian User Yuzhong Dan masih Pakai ulti untuk cabut Asli kalian cemen banget Ulti itu untuk nyerang Bukan untuk cabut Gila Kalian bukan Zilong Kalian Yuzhong Man up Ayo jadi lelaki Yang ketujuh adalah Chou Believe it or not Chou ini hero yang dulu Dikategorikan The man of immune Dikarenakan dia itu Kayak immune Semuanya Skill 2 nya itu Immune Damage Dulu Ulti nya itu Immune Damage Dan CC Dulu Sekarang Chou is Terlalu banyak cleaner Walaupun begitu Mekanik Chou Dari dulu sampai sekarang Itu masih sama aja Namun yang sekarang Lebih susah lagi Dikarenakan skill 2 nya itu Gak immune damage Dan ulti nya itu Bisa diserang kapan aja Dan disini Chou juga harus Pandai-pandai Ngeposisikan dirinya Karena kalau enggak Dia bakalan nyepak Ke area musuh Yang merugikan dirinya sendiri Dia juga harus pandai-pandai Menggunakan kombonya Dikarenakan disini Skill 2 Chou Dapat diterigger 2 kali Disini gue bukan user Chou Tapi gue yakin Kalau Chou ini susah Dikarenakan banyak orang yang bilang Kalau Chou itu susah Dan komplain Kalau dia gak bisa nendang Ataupun nyulik pake Chou Ya kan guys Yang ke delapan Adalah lapu-lapu Kalian tau gak guys Rifle terbesar Di Mobile Legends Untuk fighter Lapu-lapu Dan Yuzhong Banyak orang berdebat Mana sih fighter terbaik Lapu-lapu Atau Yuzhong Fighter terbaik Adalah Nan Tapi disini seriusan Lapu-lapu ini Kita harus bisa memaksimalkan Ke enam skill nya Untuk memaksimalkan hero nya Terlebih lagi Skill fase keduanya itu Atau skill yang berwarna oranye itu Cuman bisa kita pake Kalau kita pake ulti nya Jadi kalau kita membuang skill Dalam fase kedua itu Itu bakalan rugi banget Dan lebih lagi Kalau kita gak ngerti Gimana cara pake lapu-lapu Kita bakalan tap-tap aja Atau wassal nekan aja Dan itu bakalan berujung buruk Bagi kalian Apalagi bagi kalian Yang sering adu mekanik Kalian pasti sering banget Ngeliat lapu-lapu ini Adu mekanik Di XP land Sama fighter yang lainnya Wajar bro Itulah dilakukan oleh fighter Adu mekanik Dan berharap Gak ada yang ganggu Dengar ya Jangan ganggu orang yang adu mekanik Kalau kalian berani ganggu Cih Kalian adalah Snake Yang kesembilan Adalah Zask Yes Kalau gak salah dengar Ini Zask Loh yang masuk ke list Kenapa Zask itu Hero dengan mekanik tertinggi Why not Ini hero skillnya Bikin pusing Kita harus masuk ke Johnny nya lah Kapan keluar dengan cara tepat lah Kita harus pindahin Johnny nya lah Inilah itulah Kapan harus nge-summon Johnny nya lagi lah Belum lagi Beberapa skill Zask ini Itu sinkron Dengan si Johnny nya Jadi disini Kita emang harus Benar-benar tepat Meletakkan Johnny nya itu Dimana Apakah hitbox nya itu sesuai Apakah kalau disini Bakalan kena tower Apakah kalau disini Bakalan dikenai oleh musuh Jadi Pusing Pusing kita mikirnya Kalau pakai Zask ini Gak susah Cuman kalau kalian paham Ya kalian bisa Kalau kalian gak paham Pusing pola kalian Dan yang ke sepuluh Adalah Pak Wito Atau Pak Wito Wajar ya Banyak fighter Yang masuk ke dalam list ini Karena Yang ada mekanik Ternyata fighter kan Bukan assassin Bukan mate Jadi wajar Kalau hero dengan mekanik tertinggi itu Dikuasai oleh fighter Sama kayak dengan hero Tersusah itu Dikuasai oleh assassin Dikarenakan Emang begitu It is what it is Kenapa Pak Wito susah Kenapa enggak Gue pernah pakai Pak Wito Bahkan Goblin skin Manny Pak Kiao nya Disini Oke tadi agak pamer sih Sorry Disini Pak Wito itu Itu sama kayak Isun Sin Bolak balik Bolak balik Kombonya itu Sangat bervariasi Kalau misalkan Darah kita sekarat Dan kita perlu Perlindungan lebih Disini kita harus pakai Skill 1 Di saat fase keduanya Agar dapat membuat Sebuah shield Kalau misalkan kita Pengen memberikan damage Kita harus menggunakan Skill 2 nya Di saat fase keduanya Atau di saat stacknya penuh Agar memberikan damage Kalau misalkan kita Pengen ngebuat CC musuh Atau ngeknock up musuh Kita harus menggunakan ultinya Agar memberikan knock up Dan juga damage Dan itu bisa dikombokan Bervariasi banyak banget Kepala gua pusing Subscribe kalau kalian Gak bisa pakai Pak Wito Udah itu aja Bye